Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Tabalong bekerja sama dengan Universitas Lambung Mangkurat mengekspos kegiatan Sistem Informasi Tanaman Unggulan Hortikultura Kabupaten Tabalong pada Senin 4 November 2024 di Gedung Informasi Pembangunan Tanjung. Sistem Informasi Tanaman Unggulan Hortikultura Kabupaten Tabalong ini bertujuan untuk meningkatkan akses informasi petani, optimalisasi manajemen data pertanian, pengawasan kontrol yang lebih baik, stabilitas harga dan pasar, serta peningkatan kesejahteraan petani. Sistem tersebut menyasar petani hortikultura Kabupaten Tabalong, pemerintah daerah, masyarakat, serta pengusaha dan investor di sektor pertanian. Kepala Bidang Ketahanan Pangan DGPPT PH Tabalong Endang Susilawati menuturkan Sistem Informasi Tanaman Unggulan Hortikultura ini dapat bermanfaat untuk petani hortikultura agar dapat mengakses informasi yang lebih baik, pengambilan keputusan yang tepat, serta peningkatan produktivitas. Selain itu, manfaat untuk pemerintah daerah sendiri dapat memonitoring dan mengevaluasi program menjadi lebih efektif, serta masyarakat dapat mengetahui dengan baik produk pertanian dan stabilitas harga. Kegiatan Sistem Informasi Manajemen Administrasi Bantuan Pangan ini bagaimana pembantuan itu bisa diperifikasi dulu mulai dari tingkat bawah yaitu di BPP, baru ke dinas dan akan menjadi bahan kami CPCL untuk menyalurkan bantuan yang diminta dari petani maupun kelompok petani. Pada pengembangan Sistem Informasi Tanaman Unggulan Hortikultura, SITUTI, Kabupaten Tabalong ini, Dinas Ketanan Pangan Perikanan Tanaman Pangan dan Hortikultura Tabalong bekerjasama dengan tim peneliti dari Universitas Lambung, Mangkurat. Dano Navarin, TV Tabalong, melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.